Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, terus melakukan upaya untuk mengatasi inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan kegiatan pasar murah. Kegiatan dilanjutkan dengan menyerahkan BLT BBM senilai Rp450 juta kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan. Kegiatan pasar murah dan pasar penyeimbang ini dilakukan di Kecamatan Danau Seluluk dan Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Senin 26 September 2022 lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi program jangka pendek. Pada kesempatan ini, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran membeli 2.200 paket sembako agar warga bisa memperoleh sembako subsidi secara gratis. Gubernur berharap pemerintah Provinsi bersama Kabupaten, Kota, Sekalimantan Tengah bahu-membahu mencapai target penurunan inflasi yang diharapkan. Bupati Dinas meminta tidak ada menolak.